Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin sedang menghadapi kendala. Ketersediaan lahan yang terbatas untuk membangun TPS 3R yang memberikan banyak keuntungan kepada warga. Persoalan masih kurangnya tempat pembuangan sementara TPS sampah di Kota Banjarmasin kedepannya akan terus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup. Pernyataan itu seperti disampaikan Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Marjuki. Menurutnya kehadiran TPS 3R di sejumlah kecamatan di Kota Banjarmasin pada tahun 2020 ini bisa bertambah guna penanganan sampah yang efektif dan efisien. Marjuki menyebutkan saat ini pihaknya sedang menghadapi kendala seperti ketersediaan lahan yang terbatas. Jika saja masyarakat siap menyediakan lahan tersebut, pihaknya akan segera membangunkan TPS 3R yang memberikan banyak keuntungan. Membangunkan TPS misalnya atau TPS 3R, cepat segera kumpulkan atau serahkan ke kita, kita nanti proses itu menjadi TPS 3R atau TPS. Tapi selama ini memang perkembangannya agak susah menjadi tanah-tanah yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, iya. Jadi akhirnya kita berpikir memang ada baiknya yang putus ini sekarang pengelolaan dari rumah ke TPS. Nah, itu putus sama sekali. Karena memang putus, kenapa? Perannya DLH itu sendiri sudah seklat dikatakan di Perda, kita itu kewajibannya mengelola dari TPS ke TPA. Nah, dari rumah ke TPS itu, itu peran masyarakat. Di situ di Perda sudah dijelaskan. Pengelolaan sampah berbasis 3R sangat baik dan justru menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Ini sangat berbeda dengan yang dibayangkan warga saat ini. Murtasi Harisna, Banjar TV Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup bersedia membeli lahan warga yang akan dijadikan TPS 3R namun harus tetap memenuhi kriteria yang ditentukan. Sementara itu, Marzuki berpendapat sudah seharusnya saat ini TPS yang ada beralih fungsi menjadi TPS 3R. Karenanya kesadaran warga sangat diharapkan meski tengah menghadapi kendala soal keterbatasan lahan. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien, Pemko Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup bersedia membeli lahan yang akan dijadikan TPS 3R. Bagaimana bentuknya? Yang pasti kita mau ini, kita manage dari rumah ke TPS. Karena jujur, kami kadang ketaguran yang membuangnya. Tolong pang, pian membuang jam sekit. Kadang-kadang banyak yang membuang last minute. Last minute apa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu banyak yang membuang. Jadi karena ritasi kita tidak bisa, ritasi kita ini kan memputar. Tidak bisa kita. Jam 6 pagi itu yang terakhir, ritasi, selesai. Cementara itu butuh waktu membuat, 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 membuat. Ada pun lahan yang ingin dijadikan lokasi TPS 3R tersebut, harus memenuhi kriteria di antaranya berukuran minimal 20x30 meter persegi dan tersedia akses jalan keluar masuk untuk mobil angkutan. Ideanya setiap tahun bisa membangun TPS 3R sehingga ke depan penyebarannya pun bisa merata di sejumlah kecamatan di kota Banjarmasin. Murtasi Arisna, Banjar TV Murtasi Arisna, Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.